Intro Wacana aktifasi 6 tower di Kabupaten Mahulu segera memasuki tahap pembahasan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Mahulu, Novi Tabulan beberapa waktu lalu Menurut Novi Tabulan, setelah melalui rapat kerja maupun rapat koordinasi antara DPRD, Dinas Perhubungan dan Telkomsel Ke 6 tower tersebut akan segera dilakukan pemasangan Base Transceiver Station pada akhir Desember mendatang Dengan diaktifasinya ke 6 tower tersebut tentu akan menjadi kado istimewa bagi masyarakat di Kabupaten Mahulu Mengingat saat ini penggunaan data internet di Kabupaten Baru tersebut masih sangat terbatas Jadi tower yang sudah berdiri sebanyak 6 tower ini kan kita sudah kejar untuk diaktifkan paling lambat akhir tahun ini Jadi setelah melalui rapat kerja maupun koordinasi antara DPRD, Dinas Perhubungan dan Telkomsel Itu akan dipasang BTS-nya di 6 tower tersebut sehingga kita bisa punya sinyal 3G ya Nanti paling lambat di akhir Desember Novita Bulan kembali menambahkan untuk mengaktifasikan 6 tower tersebut Pemerintah Kabupaten Mahulu mengeluarkan anggaran sekitar 350 juta melalui APBD tahun 2016 Untuk mengaktifkan ke 6 tower itu dibutuhkan anggaran sekitar 350 juta Dan itu sudah dianggarkan di APBDP dan sekarang dalam proses untuk lelang untuk pemasangan BTS-BTS tersebut Hingga saat ini wacana aktifasi tower tersebut telah memasuki tahap lelangan Untuk itu Novita Bulan kembali menekan Dinas Perhubungan agar segera menindaklanjuti wacana tersebut Apalagi APBDP Kabupaten Mahakamulu telah diketuk Demikian eksposkal tim melaporkan